Film ini menceritakan seorang wanita bernama Tum diperankan oleh Maida Vika yang baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai sekretaris di sebuah bank. Krisis moneter mengakibatkannya dipecat dari pekerjaan itu secara tiba-tiba. Tentu saja hal ini membuatnya stres parah, sampai Tum berpikir untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah paket misterius di depan pintu apartemennya. Dan ketika dibuka, ternyata paket tersebut berisi uang tunai sebesar 25 juta baht atau sekitar 11 miliar rupiah yang salah kirim dari sekelompok geng kriminal. Tum pun memutuskan untuk menyimpan uang tersebut dan berencana untuk melarikan diri. Memiliki uang bukan berarti hidup Tum aman. Dalam usahanya untuk melindungi dan menyimpan uang tersebut, tanpa sadar ia terjerumus dalam pusaran masalah yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkannya. Tak berapa lama kemudian, datanglah dua orang gangster yang menanyakan tentang keberadaan uang tersebut. Tum mengaku tidak tahu mengenai uang yang ia perbincangkan. Namun kedua gangster tersebut tidak percaya, dan mereka terlibat perkelahian yang mengakibatkan nyawa kedua gangster itu melayang. Mulai saat itu ia harus menghadapi berbagai masalah dan bahaya yang mengancam nyawanya. Polisi korup di situ mulai mengendus ada hal yang tidak beres dan mulai mencurigai Tum, hingga tetangga-tetangganya ingin ikut campur dalam hal tersebut. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dilakukan Tum selanjutnya? Apakah ia akan terus menyembunyikan uang tersebut dari semua orang? Terima kasih telah menonton!